Kami dari tim TAP COVID-19 Ratu Pencinta Dame menanggapi surat dari Kehuskupan Surabaya terbentuknya tim ini mulai tanggal 30 Maret. Bagaimana kami bisa membantu umat gereja kami juga di umat di sekitar paroki Ratu Pencinta Dame. Pembagian Sembako yang menjadi skala prioritas asuhan dari pengembangan sosial ekonomi Ratu Pencinta Dame. Skala prioritas yang pertama itu memang terhadap kaum miskin, lemah, tersingkirkan, itu yang juga terdampak dari COVID-19 dan juga kepada warga sekitar gereja Ratu Pencinta Dame. Kami juga melibatkan wanita Katolik Republik Indonesia yang berada di paroki kami. OMK juga mendapat tempat dan begitu antusias mereka membantu kami bergandengan tangan dalam COVID-19 ini. Kita semua merasakan bahwa saat ini kita katakan menderita bersama. Kami memang orang pinggiran, kami memang orang tidak punya, tapi kami ingin berbagi sependeritaan, berbagi bersama-sama, memberikan sedikit dari yang kita miliki, walaupun sedikit. Untuk itu kami tersentuh ketika bisa streaming di rumah, sementara teman-teman di luar ada baksas ini, baksas itulah. Kami selaku WKRI di RPD merasa tersentuh. Jadi kami mohon izin kepada Romo Antonius Karyono bahwa WKRI ingin terlibat. Dan kami bersyukur WKRI diterima dengan baik oleh PSE, oleh SSV, kami terlibat. Lalu dari mana semua dana itu? Kami swadaya. Punya sedikit, ya diberikan sedikit. Punya banyak, bersyukur, bisa memberi banyak. Nah ini kami sudah beberapa minggu ini kami terlibat di SSV, kemudian sore hari ini bersama PSE. Keterlibatan anak muda, orang muda katolik, Ratu Pencinta Dame, bisa membantu mulai tenaga dan pikiran mereka. Pertama-tama dengan kesulitan dan kerjasama dengan hati mereka. Melalui kita pembekalan, seperti yang dibicarakan dengan dokter gitar Ratu Pencinta Dame, dokter Brigita Suparman. Kita diajarkan untuk bagaimana lima hal penting menjaga COVID-19. Seperti ini, cara memakai masker yang benar, jaga diri dan keluarga. Anda dari virus corona, dengan germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Ini sangat membantu kita semua untuk memberikan informasi kepada warga sekitar. PSE Paroki Pogot juga memberikan perhatian pada umat dan juga warga masyarakat yang miskin dan menerita. sehingga PSE ini sungguh-sungguh karyanya dirasakan oleh mereka. Karya-karya yang dilakukan oleh PSE berupa antara lain memberikan beras gratis kepada mereka yang tidak mampu bekerja, tidak punya penghasilan, lalu juga memberikan beras murah 50% dari harga pasar kepada umat dan juga warga masyarakat yang dikategorikan prasejahtera. Kemudian juga PSE Paroki Pogot lakukan bakti sosial baik itu sembako maupun bakti sosial kesehatan. Dan mereka biasa lakukan kegiatan-kegiatan ini dalam satu tahun tiga kali yaitu biasanya menjelang Hari Raya Pasca, menjelang Hari Paroki Ratu Pecinta Dame dan juga menjelang perayaan Hari Raya Natal. Sehubungan dengan COVID-19, PSE Paroki Ratu Pecinta Dame juga membentuk kepaniriaan tanggap bencana COVID-19 untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang rentan terhadap korban atau wabah dari COVID-19 ini. Yang mereka lakukan antara lain membagikan sembako gratis baik kepada umat paroki, Pondok Pesantren dan juga warga masyarakat. Mereka membawa sembako berkunjung ke tempat mereka sebagai sapaan. Tetapi mereka juga tetap memperhatikan prosedur kesehatan. Juga mereka membagikan masker kepada umat warga Pondok Pesantren dan juga kepada warga masyarakat. Dan diharapkan dengan pekerjaan-pekerjaan ini mereka bisa sungguh wujud nyatakan cinta Tuhan kepada sesamanya khususnya mereka yang sungguh miskin yang sungguh menerita mereka yang terlantan. Dan saya harapkan nanti untuk kepanitiaan COVID-19 ini akan tetap memberikan perhatian khusus dan juga bantuan khusus kepada mereka yang rentan terhadap wabah bencana COVID-19 ini. Dan saya harap nanti bisa berlanjut sampai dengan berakhirnya pandemi COVID-19 ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada para umat dan juga para donatur yang mau memberikan sebagian dari miliknya terutama untuk wujud nyatakan kepedulian kepada mereka yang menjadi kurban bencana COVID-19 ini. Dan marilah kita bersama-sama mau sungguh wujud nyatakan cinta kita kepada Tuhan. Terutama Tuhan yang ada dalam sesama kita. Tuhan yang ada dalam diri mereka yang miskin dan menerita. Karena dalam diri mereka itulah sebenarnya peneritaan Tuhan ada. Sehingga kita kalau mau sungguh mencintai dan peduli pada Tuhan kita punya tanggung jawab untuk mencintai dan juga meringankan penderitaan mereka. selamat mencintai. Jangan lupa